Gue pernah hampir bunuh diri sekali sih Gila Berat Tapi iya Terus Di momen itu gue bener-bener kayak udah mempersiapkan tempatnya Gue udah mempersiapkan suratnya Coba kayak Halo nama saya Petra Sihombing Umur 20 tahun Boong deh, 27 Kesibukan sekarang bikin musik Sama bikin musik buat orang Gue dari kecil udah bermusik Jadi Menjadi musisi akhirnya Waktu gue umur 17 tahun Terus Dari umur 13 tahun Gue udah kayak Mulai bikin musik sendiri Terus Memang waktu itu gue kayak Pengen bikin album Umur 13 tahun Sebenernya gak tau apa-apa sih Sotoy aja Waktu umur 13 tahun udah bisa musik Baru bisa musik Tapi kayak Akhirnya banget gue baru yang Oh ini mau bikin album gitu Umur 15 sih waktu itu Dan Di tahun itu juga Waktu itu albumnya udah sempet jadi Cuma baru rilis Akhirnya di Umur 17 tahun Pembelajaran musik gue Yang paling banyak tuh Gara-gara Steve Jobs bikin iPod sih Gue sangat berterima kasih Kepada Steve Jobs Almarhum Semoga May he rest in peace Dia Menurut gue orang yang merubah Gue yang tadinya Lime wire-an Sama Download musik Secara ilegal Terima kasih juga Napster Akhirnya gue jadi kayak Banyak banget Bisa dengerin lagu banyak Di satu device gitu Dan Dari situ gue bener-bener yang kayak Hampir setiap hari gue Nyari lagu baru Terus sehari gue bisa dengerin 10-12 album Dan itu gak boleh ada yang sama Jadi gue kayak Pokoknya sehari gue harus dengerin 10 album gitu Dan itu Dari gue iPod tuh rilis kapan ya? Pokoknya kayaknya gue SMP SD-SDK SMP gitu Itu gue udah mulai kayak gitu Dan Yaudah dari situ sih sebenernya Akhirnya gue bener-bener yang Sangat fascinated dengan konsep Produksi album gitu Gak cuma sekedar kayak konsep Oh lagu tuh gini gitu Eh lagunya enak atau enggak gitu Gue bener-bener yang kayak Kenapa gitarnya bunyinya gini gitu Kenapa gitarisnya mainnya kayak gini Kenapa keyboardnya Bunyinya kayak di belakang gitu Kenapa sih drumnya kok Rasanya kayak ruangannya gede gitu Gimana caranya Gue mikirin itu banget gitu Dari Dari gue kecil Makanya Akhirnya sampai sekarang gue jadi Jadi production juga Ya karena Mungkin karena itu kali Jadi kayak dari kecil gue terbiasa dengan itu Ya Masa kecil gue tuh geek banget sih sebenernya Gue cuma ya itu doang Terus nungguin Donald Bebek dateng setiap minggu Sama main game Kesulitannya menghadapi diri sendiri sih menurut gue Di saat lo nge-band Lo punya beberapa orang kepala lain yang bisa saling ngingetin Saling kayak ayo kita harus maju terus Kita harus semangat gitu Gue solo gitu Di saat Gak ada Gak ada aja gak Gak ada orang-orang yang secara SOW gitu Secara scope of work Pekerjaan mereka Ada disitu untuk menyemangati gue Gak ada sih sebenernya Jadi semuanya memang dateng dari diri sendiri gitu Gak usah semangat deh kayak Gue udah bikin sealbum gitu Album kedua mau bikin apa ya gitu Terus abis itu ada urusan apa Ada urusan ini Apa Gak ada yang ngingetin Diri sendiri gitu Menurut gue Menjadi seorang seniman Yang Apa ya Yang berfungsi Yang Yang works gitu Ya lo harus Harus punya Sense of Apa sih kayak Time management Terus Lo jadi orang yang Yang harus bisa Nature mode lo juga gitu Dan menurut gue itu sih Kesulitannya Bekerja sendiri adalah Lo harus menjadi semua itu Untuk diri lo sendiri gitu Dan Ya hasilnya sih sebenernya Kalau misalnya lo Bisa melakukan semua itu Pasti akan baik ya Karena Ya baik Buat kehidupan lo juga Gak cuma pekerjaan doang Apa ya Gue selalu Mencoba untuk Bermimpi sangat besar Tapi selalu bersyukur dengan kenyataan sih Kayak di saat lo Mimpi apa Lo dapetnya apa Ya udah bersyukur aja gitu Mungkin lo emang siapnya buat itu doang Itu dulu gitu Dan lo gak pernah tahu Lo siapnya buat apa Tapi yang lo bisa Lakukan adalah mempersiapkan diri aja Supaya di saat ada sesuatu yang gede datang lo bisa nampung Ada sesuatu yang baik datang lo bisa nampung gitu Jadi menurut gue Bersyukur adalah hal yang Yang paling bisa lo lakukan Untuk menjaga diri lo ya Cuma Supaya lo bisa maju ya harus lo push juga Waktu itu gue umur 23 Tapi startnya kayak dari umur 21an 21 sampai 23 lah 22 sampai 23 gue lupa Tapi intinya kayak Waktu itu lagu gue sempet Ada satu lagu gue yang Di tahun 2012 atau 13 Itu hit 3 million views Dan itu di tahun itu kayak Lumayan gede gitu Terus dari situ gue kayak merasa Oh hidup gue enak gitu Itu itu gue baru merasakan kayak dari 2009 Sampai akhirnya gue Di titik itu gue baru merasa kayak Oh ini Ini prima-primanya gitu Tapi gak lama setelah itu kayak tiba-tiba Gue merasa kayak Oh gue bisa nih sendiri gitu Dan memang kontrak gue sama label gue Dan manajemen gue udah abis Di saat itu Gue cabut Terus gue bikin sendiri Gue sempet bikin satu EP judulnya Verdict Victim Itu cuma isinya tiga lagu Dan itu flop se-flop-flopnya Karena gue Mungkin karena gue terlalu yakin gitu Gue kayak Oh gue udah bisa nih kemarin Gue bisa sampe segitu gitu Dengan social media gue doang Kayaknya gue bisa deh Mempromosikan karya yang baru ini gitu Dan tidak terjadi Jadi dari Dari view sebanyak itu Sampai Akhirnya di video itu Gue cuma dapet kayak Mungkin sampe sekarang Gak sampe 20 ribu Viewsnya Di video clip pertama yang gue rilis sendiri itu Dari situ mulai nurun tuh Mulai turun, mulai turun Sampai akhirnya gue gak punya duit sama sekali Karena emang gak ada manggung sama sekali Gue inget banget album itu Gue cuma eh EP itu gue cuma manggung setahun Eh setahun Sekali Dalam dua tahun Terus udah Dan dari situ kayak Semua tabungan gue yang Sebenernya gak gue tabung-tabung amat itu Yang emang agak Goblok dulu waktu muda ya Dikasih duit banyak Terus malah Diambur-amburin Ya gitu lah Dan akhirnya Nol Ceritanya gitu Terus Lepas lagi nol-nolnya Bokap-nyokap gue cerai Jadi Kayak hal-hal yang Gak enak Terjadi dalam Momen yang bersamaan Terus bokap gue pindah ke Bali Tapi gue tetep harus kayak Akhirnya jadi barengan sama bokap Ngebiayain nyokap gue sama ade-ade gue gitu Karena emang Gue grow up di keluarga yang tidak punya tabungan sama sekali Dan Konsep tabungan itu Gue baru ngerti mungkin 3 tahun lalu Jadi sebelumnya dari gue lahir Tidak ada Apa ya Emang gak ada aja gitu Itu hal yang asing gitu di keluarga gue Gak pernah diajarin Dan bokap-nyokap gue juga kayaknya Sampai saat ini mereka gak punya tabungan Jadi bener-bener di saat ada masalah tuh Cari duit Maksudnya cari duit ini jadi cara yang Gimana ya harus bayarin harus bayar itu gitu Dan alhasil gue jadi harus bayarin Dua ade gue sekolah dan kuliah Terus nyokap gue memang gak kerja Jadi gue memang harus bayarin dia sehari-hari Sampai bayar listrik dan bayar air dan blablabla segala gitu Gue pernah hampir bunuh diri sekali sih Gila Berat Tapi iya Terus Ya udah Di momen itu gue bener-bener kayak udah mempersiapkan tempatnya Gue udah mempersiapkan suratnya gitu Coba kayak Untungnya tempatnya di Bali Jadi pas gue kesana Gue ketemu orang-orang baru gitu disana Kayak dikirim gitu sama yang maha kuasa Untuk menjaga gitu kayak Udah jangan gitu Mereka gak bilang jangan juga sih Cuma intinya kayak Gue ketemu kehidupan lain yang selama ini gue gak pernah Gak pernah punya gitu Gue jauh dari orang tua gue Jauh dari ade-ade gue Terus ketemu orang-orang baru Terus kayak Ini mungkin bisa jadi alasan gue buat hidup lagi gitu Hal baru ini gitu Yang pada akhirnya ternyata gak juga gitu Memang gue harus face the reality yang ada di rumah aja Dan benerin yang salah di rumah gitu Jadi udah akhirnya Tadi gue disana cuma buat itu doang Akhirnya gue balik ke Jakarta setelah sebulan disana Terus ya udah pelan-pelan mulai dibenahin satu-satu aja sih Gue tipe orang yang kayak kalo ada masalah sebenernya gue gak bisa lari Cuma disaat itu gue udah gak ada pilihan lain kecuali lari sih menurut gue Kayak akhirnya gue butuh waktu untuk mikirin semuanya lagi gitu Kayak ini sebenernya harus diapain gitu Gue sempet berpikir waktu itu kalo gue bunuh diri ini semua akan lebih baik Karena kayak semua yang bergantung sama gue jadi gak bisa bergantung sama gue lagi Terus kayak sisanya jadi ya You have to figure your shit out yourself gitu Gak ada gue lagi nih maksudnya Selama ini gue kerja apa segala gue buat bayar ini ini apa itu semua Tapi akhirnya gue mikir kayak gila, tai banget ya lo Gue udah di gedein sama orang tua gue dua orang yang sangat-sangat berjasa dalam hidup gue Terus mereka punya masalah besar tapi gue malah mati gitu kayak Tai gitu menurut gue kayak lo harusnya bisa lebih baik dari itu gue ngomong ke diri gue sendiri Yaudah akhirnya balik Apa ya, menurut gue itu kolektif sih maksudnya Akhirnya jadi semua yang, semua pemikiran gue, semua yang orang ngomong Dan momen-momen tertentu aja gitu kayak Mungkin interkoneksi lo terhadap sekitar Pun juga itu membantu gitu kayak Lo diposisikan di momen-momen tertentu yang akhirnya lo jadi belajar sesuatu gitu Dan itu banyak banget terjadi sama gue Jadi gue gak bisa bilang kayak ini semua gara-gara gue sendiri Dan gue bisa ngelewatin ini semua cuma karena gue dan pemikiran gue gak banget sama sekali gak gitu Gue bener-bener kayak Semua yang gue alamin setiap harinya dari Disaat gue jatoh sampai akhirnya gue pelan-pelan bisa naik lagi Ya semuanya sih gue gak bisa bilang kayak ada satu titik spesifik Karena kayak memang tidak semudah itu Lo memang harus troubleshooting tuh satu-satu gitu Itu terjadi selama dua tahun kak? Kira-kira? Kayak tiga-empat tahunan, lima tahun mungkin Gue gak pernah ngitung sih Gue lebih kayak yang, gue bisa apa hari ini gitu Masalahnya ada 10 ribu gitu Gue mulai sama yang mana dulu gitu Dan itu menurut gue jauh lebih penting Ya knowing your problems itu penting ya Maksudnya akhirnya lo tau dulu nih Apa yang harus lo solve gitu Nah abis itu baru lo cari caranya Mungkin gue cerita dikit kali dari Gue dulu nulis banyak lagu tentang penang cinta gitu Dan sekarang gue banyak menulis tentang hal-hal yang cukup everyday life gitu Maksudnya yang kita alamin setiap hari kayak si cerita kita milik semua Sampai akhirnya gue punya campaign yang judulnya Detox Digital gitu Gue merasa kayak dulu gue sangat fascinated dengan hal yang ideal gitu loh Cinta yang ideal, patah hati yang ideal gitu Sedangkan sekarang gue jadi Mungkin ini bedanya tadi yang lo tanya kayak Dulu sama sekarang apa gitu Agak lebih realistis aja sih Di saat gue bikin lagu akhirnya ngefeknya sampai segitunya gitu Sampai apa nih yang gue lagi pengen bahas nih apa sih sebenernya yang Yang terjadi di kepala gue Bagaimana gue melihat dunia di sekeliling gue gitu Dan akhirnya di saat gue bisa lebih realistis gue ternyata bisa lebih jujur aja gitu Dan gue merasanya kayak semua campaign yang Atau apapun itu lo mau nyebutnya Detox Digital ini juga kayak Terjadinya cukup natural gitu Tanpa gue harus mencoba untuk berpikir sesuatu yang se-ideal mungkin Gue gak misahin gitu kayak ini satu perjalanan yang seru aja Gue merasanya hidup tuh satu perjalanan yang seru gitu kayak Di saat gue pisahin jadi kayak oh itu masa kelam Sekarang gue lagi bagus gitu Gue akhirnya jadi kayak gak mau bilang sekarang gue lagi bagus gitu Gue kayak jalanin aja Hari ini ada masalah apa ini yang gue selesaiin Hari ini apa yang baik itu yang disyukurin Lebih kayak gitu Yang beda sebenernya Lo tau lo udah ngelewatin sesuatu di saat lo udah bisa ngetawain itu Dan banyak banget hal yang udah bisa gue ketawain sekarang dan gue seneng banget Banyak banget Hampir semua dalam kehidupan gue yang di 3-5 tahun itu Bisa gue ketawain sekarang gitu kayak Ngapain sih lo dulu kayak gitu gitu Bangun pagi Abis mandi Jangan lupa sikat gigi Menjadi manusia menurut gue Menjadi satu bagian kecil dari bagian yang lebih besar Oke Cut Terima kasih Bisa Dereka Sampai Menjadi selamat menikmati